Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan telah memperlakukan ketentuan satu harga minyak goreng seharga 14.000 rupiah per liter di retail modern. Namun di sedua supermarket di Kabupaten Ngawi diketahui belum memperlakukan ketentuan tersebut. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPTK Ngawi melakukan pemantauan di sejumlah pasar daerah dan retail modern atau supermarket terkait kebijakan penerapan satu harga minyak goreng yakni 14.000 rupiah per liter. Namun diketahui masih ada dua supermarket di Ngawi yang belum melakukan penerapan satu harga tersebut. Kedua supermarket tersebut masih menjual minyak goreng dengan harga 19.000 hingga 20.000 rupiah per liter. Selain itu di 19 pasar daerah milik Pemkap Ngawi untuk harga minyak goreng juga masih berada di kisaran 18.000 rupiah hingga 20.000 rupiah per liter. Terkait temuan tersebut, Dinas Perdagangan akan memberikan teguran dan peringatan secepatnya. Hari ini yang kita pantau supermarket itu masih harganya 19.000 sampai dengan 20.000 rupiah, yaitu di tiarat dan luas. Nah oleh karena itu kita berikan teguran peringatan bahwa kita minta mulai hari ini segera dilakukan penurunan harga menyesuaikan kebijakan dari pemerintah. Karena mungkin dari pihak sananya juga harganya memang segitu. Terus juga kami belum bisa menaikkan atau menurunkan itu menunggu kebijakannya dulu. Kebijakan dari pihak? Dari pihak dihasilkan dengan dulu. Kan baru dikabari hari ini, oh kemarin. Terus hari ini baru mau koordinasi dengan suppliernya juga. Nanti kemungkinan hasil koordinasi itu baru ada langkah ya? Iya.